Welcome back to jamtangan.com youtube channel, markasnya watch entusias cerdas. Kalau biasanya Minwatch sering ngomongin Casio JDM, sekarang giliran Citizen JDM yang dapet spotlight. Ya, Citizen juga ngeluarin koleksi yang ditujukan khusus untuk market Jepang. Ada yang nyebut Citizen NB1050 ini, Seiko SARB Killer, atau bahkan dibilang mirip Grand Seiko 44GS. Apakah bener sekeren itu? Kita kenalin dulu satu persatu. Datang 4 varian warna sekaligus, semuanya JDM. Grey dial ini NB105059H. Black dial ini NB105059E. Yang blue ini NB105059L. Sedangkan yang white NB105059A, menggugah selera kan? Pertama, desainnya simple elegan. Sampai watch entusias luar negeri menyebut koleksi ini sebagai Seiko SARB Killer, dan Grand Seiko 44GS ala-ala. Karena desainnya sekilas mirip. Case agak oval, dead window dan crown di posisi pukul 3, dan desain dial minimalis. Kedua, secara material, koleksi ini juga bisa diadu. Case, bezel, hingga strap menggunakan stainless steel yang permukaannya dikeraskan lewat teknologi Duratec Platinum. FYI, Duratec adalah inovasi eksklusif milik Citizen yang membuat permukaan logam lebih keras berkali-kali lipat sehingga lebih tahan goresan. Alhasil, kilau finishingnya yang cantik ini bisa wet. Biasanya sih, Super Titanium yang dikasih teknologi Duratec, diaplikasikan pada stainless steel juga nggak alah mantap. Ketiga, movementnya yang dipakai premium, yakni in-house automatic movement kaliber 9011. Termasuk high beat movement yang beretak 28.800 beat per jam. Jarum detiknya bergerak menyapu dengan sangat halus. Power reserve 42 jam dengan akurasi plus 20 hingga minus 10 detik per hari. Biasanya jam tangan 2 digit atau luxury watch yang punya high beat movement gini. Tapi Citizen bisa kasih kita harga best deal. Detail kaliber 9011 bisa dilihat lewat transparent screw-down back case. The last but not least, jam tangan ini berdiameter cuma 38mm, ukuran yang diidam-idamkan pergelangan kecil dan lagi hits di antara watch enthusiast. Dimensinya juga tipis, cuma 10,5mm. Cakep ya? Let's go bahas detail spesifikasinya. Case diameter 38mm, case thickness 10,5mm. Case dan strap material menggunakan 316L stainless steel with Duratec. Water resistance 100 meter. Glass material. Sapphire crystal with anti-reflective coating. Movement menggunakan automatic caliber 9011 dengan power reserve 42 jam. Serta jam tangan ini mempunyai date window. Oh iya, loom dari Citizen tentu gak mengecewakan. Di seri ini, loom diaplikasikan di ujung hour maker dan ujung hands. Nah sekarang mari kita bahas detail tampilannya. Menurut Minwatch NB1050 ini punya vibes luxury dress watch digabungkan sports watch. Simple, gak banyak komplikasi dipakai ngantor sampai kondangan. Semua masuk. Ada istilahnya loh buat sports watch yang cocok dipakai di segala kesempatan kayak gini. Yakni, Geda Watch. Gada. Kependekan dari go anywhere, do anything. Gimana? Sepakat gak? Finishingnya pun ciamik. Bezel sebagian sisi lak, sisi samping bracelet, dan back cast diberi mirror finish. Sedangkan sisanya diberi hairline brushed finish yang detail dan rapi. Finishing ini pula yang bikin dia disebut SARB Killer. Kilau polish dan detail brushed finishnya kayak jam tangan puluhan juta. Varian warna apa yang Minwatch suka, jujur agak susah pilih salah satu. Tapi kalau dipaksa, Minwatch bakal pilih yang grey ini. Tonia estetik, masih jarang ditemui. Tapi ini personal preference, dan semua warnanya netral. Gampang dipadupadankan. Masing-masing dibanderol 8 jutaan rupiah di jam tangan.com. Citizen J DM loh, harga segitu worth it banget. Level finishing kayak jam puluhan juta, dimensi ideal. Tahan air 100 meter, dan lengkap dengan premium in-house hybrid movement. Kalau boleh punya satu jam tangan aja buat dipakai setiap hari, Citizen NB 1050 ini jawabannya. Buruan dipilih, klik belanjanya, ada di caption. Sekian dari Minwatch. Like video ini dan jangan lupa subscribe, biar gak ketinggalan review jam terpanas. See you on the next video. Sub indo by broth3rmax